kita akan mengakses data ini dari front-end tadi ya Nah untuk mengakses data dari front-end si di apa Spring Cloud ini Spring Cloud dia sudah menyediakan juga ininya kelas-kelas pembantunya yaitu kita akan menggunakan yang namanya fein ya jadi fein itu kalau pernah coding Android itu mirip-mirip dengan retrofit jadi kita cukup deklarasikan saja URL-nya nanti dia akan membuatkan dia membuatkan implementasinya jadi kita nggak usah lagi HTTP apa install menginstankan HTTP client kemudian kita apa connect ngambil data kemudian diparsing Nah itu udah nggak usah lagi dia otomatis akan akan membuatkan buat kita gitu ya Nah jadi disini untuk menambahkan fein maka disini kita akan tambahkan dependensi ini ya jadi kita buka project yang front-end nah di front-end ini kita tambahkan dulu dependensinya oke nah sekarang kita tambahkan di sini kita bikin kelas service new package kelas baru atau interface baru ya sebetulnya namanya adalah katalog service ya katalog service karena dia akan mengakses back end katalog, namanya juga bebas aja ya nah disini kita akan mendeklarasikan tadi method yang sama persis dengan yang kita buat di katalognya jadi nanti kan kita akan menerima data namanya kan data product ya nah data productnya ini kita bikinkan dulu kelas penampungannya atau data transfer object jadi disini kita bikin kelas product kemudian di kelas product ini kita bikin field-field yang dibutuhkan nah ini nama nama fieldnya ini harus sama dengan yang ada disini ya karena dia kan mau binding otomatis kan mau diparsing otomatis jadi ini harus sama ya kemudian disini kita kasih annotation data supaya gak usah bikin getter setter ya udah ini cukup begini aja jadi ini bukan entity class karena dia gak mengakses ke database ya dia gak gak akses database jadi tidak perlu kita bikin entity ID dan sebagainya ya nah kemudian disini kita akan bikin method public iterable product data product nah gini ya oke kemudian ya gini aja karena gak usah kita bikinkan implementasi ya nah gimana kemudian bagaimana dia tahu URL yang akan diakses nah disini kita kasih juga annotation gate mapping gate mapping jadi dia akan mengakses URL dengan method gate ke API slash product nah jadi ini mirip sekali sama controller ya cuma bedanya ini client sebetulnya ya nah kemudian dia akan mengakses backend service ya jadi disini kita akan apa kasih annotation vain client nah vain client disini ada namanya namanya adalah nama servicenya tadi kita bikin disini nama service kita apa disini katalog ya jadi dia akan mengakses katalog dimanapun alamat aslinya pokoknya nama servicenya katalog kemudian ditambahkan ini ditambahkan URL ini dapet nanti dia http request balikannya JSON JSONnya dikonversi menjadi product list ya banyak ya banyak product kemudian akan dibuat dalam method nah kemudian ini tinggal kita pakai aja disini add auto wire private product eh katalog service ya service nah kemudian disini model map ini kita isi datanya add attribute product data katalog service data product nah kemudian tinggal kita tampilkan di dalam HTML ya nah disini kita th each ini saya juga gak hafal sintaksnya kita google lagi aja time time lift itu apa cuman bisa satu instance aja kan kemarin kita bilang satu apa mikroservice itu kan dia bisa direplikasi ya jadi misalnya disini kita punya front end kemudian si back endnya tadi katalognya tadi ini bisa aja ada tiga atau ada empat atau ada sepuluh gitu ya katalog satu katalog dua katalog tiga ini kan berarti kan instance nya beda-beda IP nya beda-beda mungkin host name nya juga beda-beda ya nah kemudian semuanya nanti kan akan mendaftarkan diri ke si Eureka kan nah jadi begitu dia up maka dia akan register kesini tiga-tiganya sehingga Eureka ini dia punya database bahwa oh kalau ada yang minta service katalog saya punya tiga instance kan ya nah begitu si front end ini dia mau ngakses service namanya katalog dia akan minta kesini apa katalog dan akan diberikan ada tiga instance ya tiga instance tiga-tiganya dikasih kemudian data ini akan disimpan sama dia sama si siapa front end ini kemudian waktu dia mengakses maka dia akan melakukan load balancing jadi request pertama larinya kesini request kedua larinya kesini request ketiga larinya kesini ya jadi ada ada tiga kali apa dia akan menggilir requestnya gitu ya defaultnya menggunakan round robin aja karena disini tidak terlalu canggih juga si ribbonnya sehingga dia yaudah ini kemudian ini nanti secara periodik dia akan mengupdate database nya jadi kadang-kadang kan bisa aja kita nambah gitu ya jadi yang baru misalnya jadi 4 jadi 5 maka dia akan mengupdate kesini sehingga nanti akan di akan ditambahkan kesini di update list nya demikian juga kalau ini ada yang down ada yang mati maka di update juga sama yurika sehingga request-request berikutnya ya dia gak kirim lagi ke alamat yang lama oke nah sekarang kita akan coba disini kita akan deploy satu lagi kita akan deploy satu lagi katalognya jadi katalognya kita akan bikin 2 kita bikin 2 nah ini kan training katalog kita bikin app baru training katalog 1 oke create app nah ini walaupun instance nya ada apa instance nya berbeda tapi dia harus sharing database ya karena ya kan access nya data yang sama kalau gak access nya beda kan nanti ya ngaco ya nah jadi disini kita akan lihat dulu si siapa katalog ini resource mana ya kita akan tambahkan ya ini kita set dulu deh apa spring profiles active heroku kemudian yurika ini saya agak lupa caranya mana ya menambahkan attach resource heroku addons nah disini kan kita punya ini ya ini database yang pertama tadi yang katalog ya aplikasinya tadi apa training katalog nah kita bisa menambahkan si database nya itu ke dalam katalog 1 ya bentar saya lupa komennya heroku cli addons attach oh lewat sini juga bisa jadi masuk ke katalognya dulu kemudian disini ada resource nah ini ini kan database kita tadi ya kita mau link dia dengan si katalog 1 nah ini attach to another to another app ya oke kita attach ke sini nah oke dia udah attach to other app sekarang kita bisa lihat di training sini kalau kita refresh nah dia udah punya ya sekarang tinggal kita deploy aja nah deploy nya kita tinggal menambahkan remote ini ya heroku eh sorry git remote add kata heroku 1 git push heroku 1 master gak ada perubahan coding ya jadi cuma push ke destination yang lain nah ini sementara nunggu dia deploy kita lihat dulu aja disini training discovery us heroku app.com nah sekarang kita lihat katalognya ada 1 ya nanti harusnya kalau dia sudah ter deploy disini jadi ada 2 ya nah disini dia udah daftar lagi sekarang kita lihat kita refresh disini katalognya jadi ada 2 ya nah disini kalau kita hover yang satu katalog 1 ya di bawah situ nah yang ini katalog saja ya nah sekarang kita lihat apa kita coba akses di front end ya heroku logs min min tail oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Kemudian kita lihat view logs. Nah ini ya. Nah sekarang kita coba akses lagi si ininya. Ini kan terakhir posisi lognya kan di ini ya. Resolving Eureka Endpoint via Configuration. Sekarang kita akan coba akses lagi daftar produknya. Kita refresh. Nah disini kita lihat. Enggak kelihatan ya. Karena dia udah resolve sih. Oke kita restart aja. Heroku. Kita restart aja aplikasinya. Supaya nanti dia akan resolve. Akan lihat. Nanti kita lihat ininya backendnya jadi ada dua. Kalau mau lebih jelas nanti sebetulnya kita bisa tampilkan hostnamenya sih. Kita abis ini kita coba tampilkan hostname. Boleh gak apa-apa sambil nunggu ini. Di katalog kita bikinkan satu lagi di controller ini. Misalnya disini host controller. Public. Alright. Kuya. 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 selamat menikmati Oke ini kita deploy dulu si katalog Oke atau kita lihat ini dulu ya Ini udah up ya Oke udah up sekarang kita refresh disini kita akan lihat nah disini ini ya current list observer nah disini ada dua nih sekarang ya training katalog sama training katalog 1 jadi dia sudah terdaftar nah ini kalau misalnya kita akses disini dia akan gantian sebetulnya cuma kan kita gak bisa lihat ya kita gak bisa lihat jadi supaya lebih kelihatan disini seperti ini kita bikin API host ya kita deploy dulu aja informasi host tempat aplikasi dijalankan git push oke nah sekarang kita akan tampilkan di dalam front end ya jadi kita bikin satu lagi disini prod apa ya html file host backend oke 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke misalnya disini hostname localhost oke nah kemudian disini kita buatkan kontrolernya selamat menikmati selamat menikmati katalog nama variabelnya backend info oke nah ini kan belum ada metodnya ya kita create method map string object kemudian ininya gate mapping API API apa tadi? host ya nah ini oke nah sekarang kita tes dulu di training katalog API host udah keluar ya nah ini oke coba kita lihat di yang satu lagi training katalog strip 1 nah disini juga udah keluar tapi nilainya beda ya nah kita lihat disini yang satu IPnya sekian ininya sekian yang satu lagi 8055 8055 nah jadi harusnya nanti dia menampilkan hal yang berbeda gitu ya oke nah sekarang disini ini juga udah selesai kita coba deploy git at.com min m ininya bener kan gak pake strip ya apa slash ya hmm display backend info oke oke udah selesai kita coba tes ya hmm mana ya nah ini ya backend nah ini ya informasi backend 1 sekian 246 50 sekarang kita refresh nah ganti ya refresh lagi nah jadi dia gantian ya 055 gantian nah sekarang gimana kalau mati 1 ya mati 1 heroku ps scale web sama dengan 0 min a aplikasi training katalog jadi training katalognya kita matiin oke running web 0 free ya berarti dia 0 nih ini kalau kita refresh gak ada ya error ya karena mati kan nah sekarang ini gimana ini masih ada 1 tapi dia masih error nih karena dia belum belum up to date ya ya intermittent dulu nanti setelah 30 detik setelah 30 detik dia akan baru stabil ya nanti ada caranya ada ini berikutnya bukan setting time out ada fallbacknya nah ini dia eh masih ya cuman kita lihat diureka disininya kan harusnya udah tinggal 1 nih oh dia masih 2 soalnya disini belum unrack ya ini selama masih up disini sih dia gak akan oke ini kita tunggu aja nanti kan sebentar lagi dia akan akan down si ininya yang disini nah setelah disininya down maka disini akan apa akan mengakses hanya kesini aja dia gak akan mengakses lagi ke ke yang errornya ya jadi ini dia tergantung sama sama si yurikanya selama yurikanya masih ngasih yang ini masih ngasih 2 ya dia akan terus 2 nah ini udah down udah down 1 nah sekarang tinggal 1 ya tinggal yang 503 nah sekarang kita tungguin ini biasanya dia 30 detik nih dia catch hasilnya nah ini kayaknya udah kalau belum nah ini kayaknya udah tuh udah ya refresh nah dia udah gak ke yang lama oke tandanya load balancer disininya sudah update nah ini namanya client site load balancer karena load balancingnya itu terjadi di aplikasi kliennya disini jadi ribbonnya disini kalau server site kan berarti ada aplikasi lagi di depan nah dari kliennya gak tau apa-apa dia pokoknya gak ses kesana nanti si servernya atau gatewaynya yang akan melakukan load balancing nah ini semuanya di download datanya dia load balance sendiri jadi namanya istilahnya client site load balancer itu untuk databasenya mas bisa di misalkan ini kan kalau yang ini kan sebetulnya jalanin cuma satu nih webnya dia kan akan kalau di cache applicationnya nah kalau misalkan kita jalanin webnya itu 4 gitu itu kita bisa simpan cache-nya di main cache atau di cache apanya nih session apa load balancernya si Robo ini oh enggak load balancernya dia itu kan lagian data-data data temporer ya artinya di lokal aja gak masalah karena dia 30 detik juga kan akan diganti datanya jadi gak ada manfaatnya kalau kita pakai centralized cache centralized cache kan berarti semua orang pakai itu kan misalkan kita jalanin 4 web lagi 4 web ya gak apa-apa masing-masing dia punya daftar server gitu jadi yang kita yang cache yang kita simpan apa decentralized gitu kayak meme cache gitu biasanya adalah informasi yang umurnya agak panjang kayak misalnya kalau user login dia kan login kan bisa bisa agak lama kan bisa sampai 10 menit bisa sampai setengah jam gitu nah itu kita simpan di meme cache karena kita mau sharing di semua instance tapi kalau ini ini kan gak perlu di sharing datanya artinya masing-masing instance misalnya instance A punya list observernya 3 yang ini sudah 2 nih karena yang 1 countdown ya nah disini 3 yang gak ada masalah atau sebentar lagi dia juga akan menjadi 2 lagi gitu sinkronis terus karena sinkronis terus jadinya gak ada apa ya istilahnya gak ada edit value-nya kalau kita kita kasih di cache lagi kan data-data apa yang umurnya pendek gitu ya oke silahkan kalau mau dicoba selamat menikmati selamat menikmati ya